Sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut, data agregat, berikutnya, halaman berikutnya, data agregat transaksi keuangan, transaksi keuangan yang Rp349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan, kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya Rp3 triliun, yang benar Rp35 triliun. Ya, nanti di, ya nanti, datang nanti anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduka melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, itu besarnya Rp53 triliun, plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik, tindak pidana asal, dan TPU yang belum diperoleh data sebesar Rp260 triliun, sehingga jumlahnya Rp349 triliun, fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya ke Bumentir, Bumentirnya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bustri Mulyani, Ibu, sudah ada surat itu, lho. Kata PPATK ini suratnya, baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang biaya cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Tadinya. Berapa yang terlibat nih? Yang terlibat di sini, jumlah intikitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bericara Rafael misalnya. Rafael, sudah ditangkap, selesai. Lho, di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafael, Rafael selesai, sudah ditangkap, itu kan pidananya. Bukan tindak-tindak pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah, ya, itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, 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 lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Nanti di cek, saudara. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LHA lain tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksanaan Agung, dan macam-macam. Itu, urayanya kan ada di situ. Ya?